me help mendapatkan stag dari seorang Aldus jangan itu di sisi lain ketika Aldus mendapatkan stag Betway juga sudah pasti mendapatkan itemnya betul banget ini kejar-kejaran lokasi kejar-kejaran koin, kejar-kejaran group seteripat mungkin dari kedua belah pihak FFI dan juga NPR tapi kita disini doyok membantu bergerakkan di top lane sana dan ada dan tim magic sorry, deadly poison string terkonek langsung memamankan first bot dari Ramzul ya, dan disana berakhir mendapatkan satu kill pertamanya untuk SFI dan koimbak juga bakal disekir disana menikmati SFI tapi Wong Cho Cho sudah memberikan informasi pada tim mereka yang berada di top lane sana kalau ada zaman force dari seorang Godfrey dan disini sepertinya memberikan space untuk Godfrey memberikan TMS yang cukup banyak kepada Tora Joker harus mundur karena disini masih follow Mirio tapi ada Rantu dengan dia tim magic yang kita lihat story lagi-lagi dan nightfall nya belum berhasil membunuh poison string lagi-lagi mendapatkan skill yang cukup banyak 3 kill didapatkan Rantu di early game dengan MLB bounty hunter wow, ini bisa jadi hal yang luar biasa penting untuk tim SFI dan ini gold nya bakal banyak banget karena SFI ya, bener banget ini sepertinya dari tim SFI mempunyai dua opsi jadi mereka memilih Aldo untuk di late game dan memilih seorang Ramzul untuk di early game karena poison string yang dimiliki seorang Ramzul itu memberikan damage yang cukup besar impact nya terhadap Harith ataupun di kita yang saya bilang betul banget saya bilang Ki makanya dirinya cukup berbahaya karena disini ada health card betul banget cuman disini juga main moment sih main moment aja dapetin momentum nya gitu kayak kita lihat disini SFI walaupun yang di-engage duluan disini adalah XTN mengarah ke SFI tapi SFI gimana dia bisa menahan hal itu dan membuat XTN gak berani maju lagi bener banget tapi disini sepertinya Soso gak mau ngelopatin seorang ikin dan langsung diharas dengan mortal foil dari seorang Soso tapi bakal bertemu dan bertengkrama kembali kali ini bakal ada One Punch Man bertemu dengan satu tendangan manis kakalin di di kuduk WAK UP! berhasil dibuka GROBION! 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 dan sepatu yang tidak berhasil menyelamatkan seorang di sana bener-bener lewat langsung seorang Soso tanpa adanya harapun dari tim XTN ya dapetin satu demi satu kali ini menabung gol demi gol untuk timnya kali ini kita lihat di GAPRI hanya mendapatkan satu total jangan rambut dapetkan empat di early-nya iya dan satu asis dan wow hampir aja deadly positifnya hampir ya iya jinxernya sih kita ya iya gila aduh 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 rekenali dan satu asis cukup fat cukup fat lho pot kill satu asis di early seperti itu cukup fat di menit ini sudah super fat super fat belum lagi nanti berhasil meminta seorang poto berdirian atau paling enak sih makanannya adalah seorang hadel sejak bisa jadi makanan iya Udah punya place of despair Di menit sekian ini Kita lihat Poto dikeluarkan oleh seorang Ranzo disini Harus mundur karena kita lho yuk langsung Kedive in Lagi-lagi Ranzo 5 kill didapatkan oleh seorang Ranzo Galak yang minta apun Kali ini mencoba mengkat Minion wave dari tim XCN Dan mungkin bakal langsung bermain objeknya Tidak mereka bakal mencoba bergarah Ke arah lain Di bawah juga bakal ada ponjok-ponjokan maut Ya sebenernya bakal ada Super Fighter Super Fighter disini tentunya Lebih memilih untuk mengamankan Tartal tentunya disini Ipin berikan waktu yang cukup luas Untuk tim SEPI Mendapatkan Tartal Flicker setelah digunakan Karena kalau enggak pasti Itu pasti jadi makanan Lagi Gak ada flicker selanjutnya Untuk seorang Toto Dan Joker berhasil mengamankan dirinya Dari kejaran maut Dan tadi juga istilahnya Mewade beberapa ultimate Dari tim SMP Berikan space lagi-lagi Untuk teman-teman dari SEPI Yang terlihat kali ini Toto Oh berhasil mendapatkan 1 kill Tapi whale Sehingga berhasil dikeluarkan LFB selamat Hampir saja Ramzul mendapatkan Tiong Jangan Bagi-bagi boleh Langsam Ya hampir saja Tapi di sini Benar-benar Ramzul mempunyai mobilitas Terus tinggi Dan kita lihat Udah Oh my god Bless of this Fair on the way Ke Endless Battle Sedangkan nonton Sisi lain Kari baru mau ATW Endless Battle Dia baru punya demon shoes Dan itu berbahaya ketika Mantis sudah mendapatkan Gloss last egg Jadi doyok Mencoba mendapatkan Di atas sana Masih ada order dari seorang doyok LFB dikeluarkan doyok Memberikan ordernya Kita lihat di sini Masih mau lebih Ternyata dari seorang doyok Pada 3 lawan 2 di sana Oh my god 3 lawan 2 Ternyata Ramzul lagi-lagi Berhasil melakukan skill-nya lagi Kali ini bakal muncul untuk bermain Oh kita lihat Ternyata 2 lane langsung diput Turat tier 2-nya Bakal di clear dengan sangat cepat Tapi tier 2 di bottom lane Berhasil di amat Ketua Ramzul Dengan cukup cepat Tapi kita lihat tadi Space create yang dibuat oleh seorang doyok Cukup baik Itu untuk mendapatkan Smart di bottom lane Untuk seorang Ramzul Sangat baik Kali ini dari DFI Kali Joker Berada di atas Kali ini Komen gocek 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 Mungkinnya ke arah Tim dari SFA Yang sudah bergerak Ke arah Tempat tersembunyi Ya Betul sekali Di meronan Kita lihat disini Terus Komen gocek Komen gocek Komen gocek Walaupun mereka mendapatkan Haris Di komposisi Rosternya Ya Komen gocek Komen gocek Komen gocek Lagi-lagi Dengan adanya Ramzu Ramzu Dan terakhir Ter-shutdown Disini Disisi lain High Lord Juga harus mati Dan seorang Ryu God Free Disini Berhasil mengamankan Seorang Ramzu Ya Ya Disini bakal Ngarah ke arah Mengingitin Haris Sambil menunggu Pergerakan yang bakal dilakukan Oleh Orang Mungkin disini Ramzu Yang lagi menunggu Tepuk konten Tidak Bener banget Mereka menunggu Ramzu Nunggu Ramzu Sambil menunggu Lord Datang Habis itu Mereka melakukan split Post Habis itu Tapi bahaya sih Menurut aku Kalau mereka bener-bener Pengen ngarahin ke Lord Karena Balik seperti yang kamu bilang Adik Ya Bener banget Ya Tapi bisa jadi Lord itu adalah trigger Nge-bait Para tim SCN datang Nge-bait Ultima Nge-trigger Ultima dari seorang Kattles Baru Bisa Maswa Ya Tapi disini makanya Kattles Menggunakan ultimatenya Dengan cukup baik Karena kita lihat Di zaman Post Masih bisa survive Dengan clickernya Disini Nah Tempok Setelah Dikuarkan Siapai Dituju Ada Time Jarding Seperti Ini Ketika Time Jarding Apa Berhasil Mengamankan Tim SCN Dengan Cukup Baik Ya Tapi Berhasil Tergunuh Disini Seorang Lunokar Penyerahkan Nyawanya Karena memang Posisinya Lagi Tidak Nyaman Sekali Tadi Betul Sekali Di sini Joker Tapi Damagenya Gak ada Pak Ya Beneran Dia Gak ada Damagenya Oh Tapi Disini Bakal Ada Ramchus Juga Jadi Gak Gitu Baik Dari Axion Kalian Bakal Ada Damagenya Sangat Berbahaya Wow Tidak Berhasil Menampakan Gakini Ramchus Coba Mengamankan Seorang Berhasil Mengamankan Seorang Ramchus Di sini Di Toplet Oh My God Damagenya Ternyata Ngapal Masih Begitu Masih Memajar Seorang Gaspray Disini Tapi Belum Dapat Langsung Ada Flicker Belum Bisa Menggapai Seorang Gaspray Disini Masih Bisa Survive Dan Kita Lihat Seorang Haris Akhirnya Sanjong Oh My God Hampir Saja Kado Save The Day Disini Tapi Kita Lihat Bahwa Ipin Memangkan Push Kampiran Dua Turet Di Arah Tengah Rasa Dropdown Disana Walaupun Coba Defend Seorang Bad Boy Tapi Disini Permainan Objektif Dari SFX Lagi Ipin Disini Membarkan Menurut Ke Arah Turet Dan Dimanfaatkan Momentum Yang Untuk Mendapatkan Lord Ya Sebenarnya Tapi Disini Ipin Sepertinya Melih Cium Bau Bau Kuda Disana Ya Dia Langsung Mengarang Kemudan Lord Berat Benjam Kan Oleh Teng Sampad Nye Koses Jangan Soso Di Batem Lain Harus Langsung Pulang Karena Ini Mengancap Nyawa Dia Tentu Dia Dan Tidak Ingin Menhetor Nyawanya Lagi Ke Arah SFX Tapi Memang Zaman Pun Cronodess Dari Seorang Gabri Cronodess Itu Sakit Banget Loh Terus Juga Shield Yang Kita Menjaga Shield Ini Bisa Nge Start Dan Bisa Terus Terusan Tapi Sorry Aku Potong Si Kita Lihat Blade Of Despair Udah 2 Ini Bad Boy Akan 3x Garot Dua Kali Bahkan Mungkin Kalau Keluar Critical Iya Kalau Keluar Critical Ini Bisa 2x Garot Tapi Kita Gatau Lihat 1700 Critical Tapi Ransu Gak Bisa Jadi Inisiator Ransu Ternyata Ransu Lebih Melih Untuk Reels Dan Yes Tergamankan Oleh Seorang Ransu Memilih Objektif Gaming Di Top Lansana Kabut Tapi Time Journey Gak Dibuka Dari Seorang Gigi Tunggu Berbayang Time Journey Telah Luar Ini Tandanya Bisa Masuk Bebas Dan Seperti Yang Taya Bilang Ransu Langsung Masuk Karena Dia Sangat Sangat Besar Sosok Sosok Menyerah Sosok Terbakar Dengan Cukup Buas Di Bottom Lansana Objektif Gaming Dari Ssf Tapi Disini Cukup Berbayang Karena Ransu Hanya Memiliki Seper 4 Darat Ssf Tapi Dmd diberikan Ke Aranyu Talam Lampisar Kali Ini Oh My God Disini Kita Lihat Ada Berhasil Menapatkan Seorang Badboy Objektif Gaming Dari Seorang Ransu Apakah Bisa Berhasil Mendapatkan Game Ssf Mematapkan Dirinya Mendapatkan Poin 21 Di laga Indi Permainan Yang Sangat Luar Biasa Laki Laki Disini Ssf Berhasil Dari